Intro Kapolda Sumat Lautara, Irjen Pol Agus Andrianto menggelar silaturahmi dan doa kebangsaan di Persulukan Serambi Babu Salam bersama dengan Tuan Guru Batak Syekh Amat Saban L. Rahmani Raja Gukuk juga bersama dengan masyarakat Kabupaten Simalungun, Sumat Lautara. Dalam kesempatan ini, Kapolda berpesan kepada masyarakat agar selalu menggalang kerukunan antarumat beragama, terutama di wilayah Simalungun. Hal ini dikarenakan pemilu Pilpres dan Pilek yang sebentar lagi akan dilaksanakan oleh karena itu perlu dukungan dan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat agar tercipta pemilu yang aman dan damai. Masyarakat Sumat Lautara harus tetap menjaga keutuhan NKRI dari upaya pecah belah yang disebabkan politik rendah. Jadi, ini sebenarnya bukan karena pemilu secara khusus tapi ini darah daging anak bangsa ini bahwa kita harus bersama, bersatu, saling bergandengan tangan untuk menjaga persatuan, keragaman, kebindekaan sebagai aset bangsa sampai nanti anak cucu kita negeri ini harus benar-benar berjalan sesuai dengan harapan funding fathers, pendiri agar bangsa ini tetap sejuk, aman, damai dan saling menguatkan persaudaraan dan persatuan bangsa. Kalau kita bicara khusus diradikalisasi tentunya ada pembidangan tugas khusus daripada BNPT dan lain sebagainya. Jadi, kita secara umum adalah kegiatan diupayakan untuk terperlihatan yang kami kemas secara umum bukan hanya untuk kriminalitas yang kejahatan konvensional tapi juga kejahatan-kejahatan lainnya. Terima kasih. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribalata TV Salam Tribalata Karena ini tidak ada yang lebih penting dari napas jadi tidak ada yang lupa minta napas tapi tidak ada yang lupa minta napas tapi tidak ada yang lupa minta napas